yang panjang sekali ya ganti handphone nya yang jadi cek kelengkapan placenta dulu yang pertama kalau placentanya tidak lengkap langkah pertama adalah kita lakukan eksplorasi ke dalam ya jadi masuk lagi tangan kita nih paginanya masih besar sekali ya jadi tangan kita kita lilit pakai ini terus kita masuk ke dalam ya jadi sampai sampai siku tangannya masuk ke dalam karena rahimnya masih besar terus kita kelilingin cari bagian mana yang tertinggal kuteledon tadi ya ini prosedur ini sangat sakit sekali jadi kalau sudah yakin placentanya sudah lengkap enggak perlu kita melakukan eksplorasi ke dalam nah keluarkan pelan-pelan dan dilihat keluar enggak bersama dengan kasa kalau udah berarti udah selesai kita lanjutkan memeriksa kelengkapan placenta oke pas saya dalamnya udah lengkap lihat pengapuran enggak kalau ada pengapuran dia rapuh disini artinya setelah itu baru kita timbang nah jadi yang kita laporkan dari ini adalah panjang tali pusat insersinya kelengkapan kuteledon nya sama ada ini enggak tanda-tanda pengapuran Oke setelah itu kita serahkan ke keluarga apakah mau dibawa pulang atau tidak ya ya udah selesai ini biasa kalau karena karena tadi ada episiotomi selanjutnya adalah menjahit luka efis teknis menjahit luka sama dengan di KMD ada dapat enggak heading nah persis sama ya headingnya Oke setelah itu masuk kalah empat ya oke itu ada pertanyaan harusnya sebelum-sebelum saya mulai nggak perlu lu masukin tangan yang ampe siku itu nggak perlu dari siapin dari awal udah keluar pakai perempuan pertama dengan mengukur jumlah kedaraan yang kedua yang paling utama gua ngerti jadi pas yang tanya tuh masih masih nempel di itu eh di dalamnya setelah itu masih nempel di pasang saya terus nanti kelasnya itu masih membulat terpasang masing-masing bola di dalamnya kalau umpamanya otomatis yang lembek kita nggak bisa bapak emang emang selatan itu harus dibersihkan kalau kontraksi itu adalah mengusaha tahun ke-10 ini apa yang mau jadi video ini jadi untuk mengetahui apakah fisik sederhana atau tidak ada kontraksi terus jadi Anda harus tahu mana kontraksi kuat mana kontraksi lemah jadi begitu bayi lahir biasanya placenta lahir kuretra placenta lahir kita langsung perisak kalau yang benar itu kita nampak disini tuh kayak bulat kayak bola bola keras di dalam itu terus bagus kontraksi tapi kalau kita nampak langsung sampai ada kontraksinya begitu kita lihat ke bawah disini dua perdarahan sempat terjadi jadi gini loh ini kan eh placenta placenta ya dia nempel nampaknya begini nih ya nih ini nempel begini ya ini pembuluh darah ini pembuluh darah ini terbuka jadi ibaratnya nempelnya itu benar-benar terbuka pembuluh darah dari ibu penuluh darah di placenta itu terbuka begitu ini lepas ya dilepaskan ini pembuluh darah terbuka darah ngelir nah mekanisme berhentinya penarahan ini kontraksi kontraksi itu adalah uterus ini mengecil dengan mengecil dia akan menjepit puluh-buluh darah yang terbuka tadi jadi kalau nggak ada kontraksi begitu placenta lahir itu pedaraan hebat terjadi makanya dilakukan tadi memberikan ositosin dan lainnya itu untuk mempercepat kontraksi jadi kalau tidak ada kontraksi begitu placenta lahir itu emergensi itu kita punya waktu cuman paling lama dua jam untuk bisa nyelamatin ibu nah biasanya kalau udah dilakukan massage segala macam bimanual kompresi tangan masuk ke dalam tak lakukan kompresi kompresi gitu nggak juga berhasil bawa ke oka diangkat uterusnya karena salah satu cara untuk menghentikan perdarahan persalinan adalah dengan kontraksi nggak mau dikasih adonase ember pun nggak akan berhenti dia jadi mekanisme berhentinya perdarahan pospartum adalah dengan kontraksi jadi tugas utama kita pada setelah kala tiga adalah memonitor kontraksi uterus nah dengan kita monitor kontraksi uterus berarti kita memantau perdarahan kalau kontraksi bagus terabak bulat terus turun perharinya satu ini berarti masalah tidak perdarahan pospartum selesai makanya yang angka kematian ibu pospartum kematian ibu paling tinggi itu karena perdarahan pospartum udah ada pertanyaan lagi iya di atas perut ibu seperti ini ya ya seperti mana baiknya nah kan baiknya tadi begini ya kita letakkan di dalam sini nah gini ya ya terus kemudian kita keringkan bukan dilap keringkan dari cairan ketuban badan kaki punggung apa yang tidak saya keringkan tangan telapak tangan nggak akan saya keringkan karena pada waktu dia dilakukan IMD telapak tangannya ini akan dia cium begini nih karena bau ketuban dengan bau asih itu sama nah itulah yang akan mendirection dia ke payudara ya itu udah berdasarkan sih penelitian bahwa cairan ketuban itu sama dengan cairan AC bahkan ada anak yang surgot mother maksudnya dia penyewaan rahim jadi ada ibu yang tidak bisa hamil ada ibu dia nyewa rahim ibu lain jadi pada saat proses persalinan ada dua tempat tidur satu ibu ini dalam proses persalinan satu ibu angkatnya nah begitu ketuban pecah diambillah cairan ketuban yang dioleskan ke seluruh tubuh si ibu si ibu si ibu tadi ibu angkat tadi begitu bayi lahir IMD nya dengan ibu tadi paham ya dengan ibu yang adopsinya kenapa karena ini bau-bau cairan ketuban dengan bau itu tuh sama jadi dia IMD nya dengan ibu angkat dan itu dilakukan paham ya jadi kalau ditanya kenapa setelah apa telapak tangan ibu tidak dikeringkan tujuannya untuk membantu bayi untuk bisa IMD tadi bisa mencari puting ya kalau umpamanya kamu akan melakukan periksa dalam berarti pakai sarung tangan ya kalau umpamanya kamu akan melakukan periksa dalam berarti pakai sarung tangan sering nah setelah melakukan periksa dalam ternyata ibunya udah waktunya bersalin ternyata pembukaan udah lengkap Anda tinggal cuci tangan cuci tangan siapkan semua alat kalau udah siap semua alat Anda bisa gunakan sarung tangan itu untuk proses persalinan tapi kalau ternyata setelah diperiksa pembukaan baru 8 berarti ada jarak dong untuk pertolongan persalinan buka handscone nya pas pertolongan persalinan pembukaan lengkap baru ganti lagi handscone baru kalau ternyata kandung kemih tidak penuh Anda bisa pakai handscone hanya sekali dalam proses skala 1 sampai 3 jadi tergantung situasi kalau Anda mau melakukan apa periksa apa katheter berarti ganti handscone serial kalau enggak pakai handscone yang tadi makanya disiapkan air karena prinsip pertolongan persalinan bersih bukan setelah bersih orang pada saat kita pertolongan persalinan kadang-kadang ibunya BAB ya kan makanya ini harus kita siapkan dua kalau tiba-tiba ibunya BAB ini penuh BAB loh kita lap kemudian ganti yang baru nggak boleh ribut nggak boleh marah-marah karena memang fisiologisnya begitu orang namanya ngeden persis BAB kadang-kadang dia BAB makanya dulu sebelum zaman sekarang ini sebelum ibu melahirkan kan di hukna kan di klisma sekarang nggak boleh lagi jadi jadi udah risiko kalau ibu nggak di klisma pada saat dia melahirkan bayi BABnya keluar ya makanya tekniknya bukan serial bersih ya makanya kamar bersalin itu baunya sangat khas sekali bau BAB campur urin, campur ketuban, campur darah wuuh vanginya itu khas banget jadi mau dikasih apapun ini baunya kayak gitu ya udah lagi ya ada yang mau tanya lagi nggak ya jadi kan saat mengapikan tolipus itu kalau menonjol itu kan bahaya tapi kalau misalkan tidak teraba tidak teraba berarti nggak keluar lanjutkan pertolongan persalinan itu berarti sudah pasti dia nggak karena dia begini mana baiknya inilah nah jadi bayi itu begini ini kan pintu atas panggul ini ibaratnya ini saya ya tangan saya ini tulang pelvic jadi yang kita raba itu adalah ini ini sampai sini jadi kalau tidak teraba tali pusat ya tali pusatnya berarti pada posisi normal cuman kadang-kadang bayinya kecil cairan ketubannya banyak begitu kita pecahkan cairan ketuban ininya ikut lahir duluan ini tali pusatnya ikut lahir duluan ini begini kadang-kadang kadang-kadang udah di jalan lahir jadi bayi keluar begini nih kalau udah begini udah pasti aja ayo siapkan kamar operasi seksio langsung jadi bayi yang udah dibawah ini ditarik lagi ke atas nah itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan selama kalah satu benar-benar diperiksa ini ada hambatan jalan lahir nggak sekarang kan ibu-ibu itu banyaknya pakai KB-nya suntik itu adalah hormon hormon estrogen dan progesteron nah dan kita tahu sifat hormon hormon estrogen dan progesteron membuat paso dilatasi pembuluh darah ibunya gampang parises makanya ibu yang KB hormon sering keluhannya sakit kepala karena terjadi pelebaran pembuluh darah di kepala sakit kepala dan retensi cairan makanya mudah terjadi parises nah kalau ibu pada saat antena talker kita lihat di daerah paha sini biru-biru seperti orang parises itu sekali periksa pasti di dalam paginanya karena parisesnya juga membesar nah itu yang sering terjadi kelalaian yang sering terjadi waktu ANC tidak pernah diperiksa sama sekali bagian sini nah ada nih pengalaman dengan keluarga dekat saya pernah kan saya anak ketiga lagi lahir normal katanya pembukaan sudah lengkap begitu kenapa kok setiap setiap ngeden itu kepala nggak bisa keluar setiap ngeden kepala nggak bisa keluar di bidan lahirnya begitu diperiksa ternyata ada tonjolan sebesar kepala bayi di dalam vagina apa parises parisesnya membesar karena ngeden mungkin besar ngeden membesar lagi akhirnya Pak kepala bayi kok udah di bawah dibawah ke kamar-kamar operasi ditarik ke atas bayinya karena kalau lahir di bawah itu berdarah nepat terjadi ibunya bisa meninggal karena berdarahnya kenapa masih pecah parisesnya jadi itu pentingnya pembelisaan antena yang seks sama yang teliti ya gitu ya lagi jadi kalau anda punya bakat parises kalau anak ANC nanti kalau punya disini biru udah biru gitu ya minta dicek apakah di dalam paginanya juga terjadi parises biasanya sifat pembeluh darah itu kan sama nah kalau udah ada varises vagina ya udah pasti nggak bisa lahir normal pada saat proses skala satu itu pasti membesar varisesnya karena tahanan kebawah kira-kira lagi ya tadi kan parisepnya membesar ya Bu karena udah setelah dilahirin bayinya berdioperasikan ya berhasil berhasil mengecil lagi mengecil lagi di jahit kayak perasi hemoroid kan sama jadi parises di anus dengan parises vagina tuh sama jadi kalau anda sudah punya bakat parises di anus resiko parises juga ada di wajahnya nah kalau udah seperti itu harusnya KB nya jangan KB hormon pil suntik susut itu nggak boleh karena tiga tiga KB ini metode hormon ini memperberat kondisi parises makanya sebelum pasien minta saya cocoknya KB apa Ibu ada riwayat parises enggak ada riwayat keluarga dengan tumor atau kanker enggak ada riwayat keluarga dengan hipertensi enggak ada riwayat keluarga dengan DM enggak kalau ada itu semua enggak boleh KB hormon tapi seringkali yang melayani KB ini kan bidan mereka enggak nanya itu bahkan hipertensi aja masih dikasih aja KB hormon harusnya dia advokasi pasiennya kalau pasien kekel minta KB hormon mau suntik kasus jelaskan jelaskan resikonya bagi si ibu ah si ibunya enggak mau dong cuma enggak dijelasin kenapa kembali lagi ke hati Nurani harusnya KB nya apa KB Ayudi cuma kalau Ayudi kan pasang lima tahun sekali dia datangnya pasti lima tahun sekali kan ke bidannya kalau dia pasang KB hormon tiap bulan dia datang suntik nih 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 jadi kembali lagi ke hati Nurani Hai paham nggak makanya ada proses profesi tertentu tidak ber tidak menjalankan peran advokasi kita kan pelindung pasien kalau yang sesuatu yang membahayakan pasien harusnya kita jelaskan ibu ini berbahaya buat itu itu jangan karena menguntungkan kita terus kita memperdultai tidak mempertimbangkan hal yang lain Oke jelas ada lagi Hai jadak oke istirahat nanti jam 1 dengan Bu Yuli masih aku malamnya seperti ini biar